Anda kembali di Jurnal Pagi Pemirsa, 10 kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia ditenggelamkan di Batam, Kepulauan Riau. Langkah tegas itu dilakukan untuk menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. 10 kapal asing pencuri ikan berasal dari dua negara berbeda, tujuh di antaranya berasal dari Malaysia dan tiga kapal sisanya asal Vietnam. Penenggelaman kapal asing dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri Batam. Tindak tegas penenggelaman kapal bertujuan untuk menjaga kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kedepan diharapkan mampu memutus mata rantai kegiatan illegal fishing dan berdampak positif bagi nelayan lokal. Tindakan itu juga dalam rangka mewujudkan nawacita, yakni mengedepankan laut sebagai masa depan bangsa. Tindakan yang dilakukan terhadap kapal-kapal pelaku illegal fishing ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan nawacita yaitu menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Mengapa? Karena kalau nelayan kita suruh berkompetisi dengan nelayan-nelayan asing yang menggunakan peralatan serta mekanisasi yang sudah hebat, maka nelayan kita tidak akan mungkin menang. Nah untuk itu, untuk melindungi kesejahteraan masyarakat kecil khususnya adalah pelaku utama bidang perikanan, maka kita melakukan penesakan hubungan di laut khususnya terhadap pelaku illegal fishing. Selain di Batam, penenggelaman kapal asing pencurikan juga dilakukan di empat lokasi lainnya. Total kapal yang ditenggelamkan mencapai 30 kapal. Penenggelaman 30 kapal asing dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti melalui live streaming dari kantornya di Gambir, Jakarta Pusat. Penenggelaman kapal dilaksanakan melalui kerjasama dengan TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksan Agung, dan instansi terkait. Selain 10 kapal di Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menenggelamkan 20 kapal di empat lokasi lainnya, antara lain di Pontianak, Kalimantan Barat, sebanyak delapan kapal asal Vietnam, dan di Bitung, Sulawesi Utara, sebanyak enam kapal Filipina dan empat kapal Indonesia. Satu kapal lainnya ditenggelamkan di Tahuna, Sulawesi Utara, satu kapal Filipina, dan satu lagi ditenggelamkan di Belawan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! Yang tidak sah di tengah laut PNG yang merugikan Indonesia ratusan miliar rupiah. Mengeluarkan ikan dari wilayah Indonesia, menampung ikan-ikan curian dari kapal-kapal. Dua, ini salah satu tindakan dia adalah mencuci ikan-ikan. Laundering. Bukan money laundering, tapi ya fish laundering. Kalau kalian lihat di Youtube, itu banyak illegal fishing.